Hai adik-adik, ketemu lagi di channel Bunga Kanat Sebelum kakak mulai ceritanya, jangan lupa pencet tombol subscribe dan lonceng Oke, kali ini kita akan bercerita tentang putri duyung yang racin bekerja Dahulu kala ada seorang putri duyung bernama Sisi Dia bukan putri duyung tercantik di samudera Tapi, sudah pasti dia adalah yang teracin Sisi bangun pagi-pagi sekali untuk menyiapkan makanan bagi orang tua dan saudara-saudaranya Karena itu, bubur rumput laut dan panekuk plankton buatannya menjadi yang terrezat di seluruh samudera Dia cukup belajar dengan racin di sekolah Bahkan, sementara para putri duyung yang lain sudah pergi bermain Sisi tinggal di kelas mengerjakan soal latihan dulu sebelum pulang ke rumah Karena itu, dia selalu menjadi murid yang terpandai untuk semua mata pelajaran Dan walaupun Sisi bukan putri duyung yang tercantik Dia rajin merawat diri dan berolahraga agar posturnya bagus dan badannya sehat Dia merawat rambutnya dengan baik dan bahkan menjahit bajunya sendiri Suatu hari, petugas dari istana datang untuk mengumumkan bahwa pangeran akan mengadakan pesta dan jang Semua putri duyung diundang Semua putri duyung senang dan bersemangat Sementara para putri duyung yang lain memesan gaun-gaun yang indah Sisi menjahit dan menyulam sendiri gaunnya Ketika putri duyung yang lain memesan hadiah untuk pangeran Sisi membuat sendiri hadiahnya untuk pangeran Sementara putri duyung yang lain sedang mengecat kuku Sisi pergi ke perpustakaan dan membaca segala sesuatu tentang sejarah kerajaan mereka Ketika pesta dan jasa tiba, Sisi sudah siap Walaupun dia tidak segemerlap putri-putri duyung yang lain Dengan penuh percaya diri, dia berenang masuk ke ruang pesta dan jasa Awalnya pangeran tidak memperhatikannya Namun, saat tiba kiliran Sisi untuk berdansa dengan pangeran Dia suka mengobrol dengan Sisi Tidak seperti putri duyung yang lain, Sisi tahu banyak tentang kerajaan mereka Pangeran lebih terkesan lagi saat melihat kado dari Sisi Dia tahu butuh waktu yang lama untuk membuat ukiran kerang sebagus itu Baru kemudian pangeran memperhatikan detail gaun Sisi Dia pernah melihat gaun seperti itu sebelumnya Ketika pangeran masih kecil, neneknya sering membuat gaun seperti itu Sisi mungkin bukan putri duyung yang tercantik Namun, kerajinannya telah membuatnya menjadi putri duyung yang mempesona Pangeran jatuh cinta pada Sisi dan melamarnya Pangeran dan Sisi hidup bahagia selamanya Dan Sisi kemudian menjadi ratu paling rajin yang pernah dimiliki kerajaan itu Apakah artinya bekerja dengan rajin? Bekerja dengan rajin artinya Bekerja lebih keras dan memberikan lebih dari yang diharapkan Mengerjakan tugas kita dan lebih lagi tanpa harus disuruh Memiliki kontrol diri yang kuat dan memberikan waktu dan tenaga untuk melakukan lebih baik bagi orang lain Sekian dulu ya cerita dari kakak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton